Intro Di daerah Jakarta Utara tepatnya di seberang SD05 ke Bantenan Seperti murcilincing ada pedagang bahso yang terkenal Katanya bukan cuma bahsonya saja yang enak Tapi yang punyanya juga terkenal dengan gaya parlentenya Nama saya Sukyo, pemilik bakso baron yang paling tiran Jadi saya jualan begini, biar keren dikit Biar lihat bang baron kan pembeli, wih tukang bakso lebih keren, lebih istimewa Saya jualan bakso udah 1 tahun 2 bulan Pertama-tamanya saya jualan bubur ayam yang bantuin kan istri waktu jualan bubur Istri udah capek, katanya capeknya luar biasa Jadi gimana ya kita habis jualan apa, saya sekarang jualannya bakso Resepnya di Youtube, baru pergi ke pasar Pagi tanya sama tukang bumbu Sayang bawa sekian kilo, bang bumbunya apa aja udah diracik Udah langsung dikirim, bawa pulang dibikin jadi bas Kalah nih benuk guys, menangan pak baron Tapi dengan pakai gini makin rame basonya kan? Alhamdulillah sih, Bari rame Oh mantap, mantap, mantap Karena harganya terjangkau sama ibu Emang harganya gimana, bisa beli setengah? Harganya bisa 5 ribu, bisa 10 ribu, kalau yang penuh bisa 15 ribu 5 ribu emang untung? Ya, yang penting anak-anak bisa buat makan sama nasi Asik, asik Ini misinya kayak gini nih Pak baron asli mana sih sebenarnya? Saya aslinya berpes Lah, berpes kan dodol-dodol kan aslin, kenapa dodol-dodol ini ya? Ya kurang tahu ya Baron itu sebenarnya nama asli atau nama gaul? Nama gaul, sayang Nama aslinya? Nama aslinya Sugiyo Sugiyo itu biar, eh Sugih Mulyo Oh, Sugih Mulyo Iya, 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 iya Aku buatin yang mantep pak Katanya ada 2 versi itu kan tadi ya? Iya, telur kuyuh sama baso urat, baso kecil Kas Selain gajanya yang mencuri perhatian Ada lagi yang membuat pria asal Pak Kijangan berpes ini semakin punya ciri kas Bang baron selalu membaca bismillah Saat meracik bakso dan ketika memberikan baksonya ke pelanggan Bang baron juga akan meminta maaf Jika bakso yang ia buat ada yang kurang dari segi rasa Wah, keren nih food lover Barokah banget Ini baru pedagang yang ber-attitude Mantap Gak usah lama-lama Mark kicip ya food lover Permisi Oh iya, iya Pak Baron Maaf, kalau kurang garam Oh, kurang apa, penyedap Oh iya Ini apa Pak? Tetelang Buat ininya ya? Buat Dulang Kuahnya? Iya Ini kecapnya, sausnya, sambalnya, monggo Siap Pak Baron? Iya Oke food lover, kita cobain basunya Pak Baron Parlin Tee Kalau isian standart ya Cuma kuahnya bening banget ini Wih, bening guys Kita cobain langsung basunya Bismillah Ini pilihan basunya ada yang kecil-kecil Ada yang agak gedean Ada urat sama telur Tapi telurnya telur puyuh Bismillah Kita harus racik ya Oke Asi pedas sedikit ya Oke, cukup lah Oke, kita gas Bismillah Memang cakep Ini ada potongan tetelannya di kuahnya ini ya Tinggal pesen aja Cakep banget Kalau untuk kuahnya sih sempurna Kalau belum bilang ya Kita cobain basunya dulu ya Untuk kekranciannya Biasa kan ada keranci-keranciannya gitu Basu ya Ini yang telur ya Kalau di lidah itu rasanya kayaknya lebih dominan daging ya Ini komposisi dagingnya lebih banyak Jadi masih ada rasa dagingnya dominan banget Bahkan kalau untuk tepung Tepungnya tipis banget Di lidah benuh ya Mumtas Pilihannya ada macam-macam ya Ada bihun Ada juga mie kuning ya Terus campurannya ini ada toge Kalau nggak tertalik sama toge Daun arusawi rajang kayaknya Cakep banget kalau belum bilang That's why Kalau baru dengan penampilan yang nyentrik gitu Luar biasa Makin rame katanya Pecah men Mumtas Buat yang pengen Mungkin pengen kenyang gitu ya Untuk sebagai pengganti makan siang Buat yang pakai lontong Boleh pakai nasi Kata Pak Barut Kita cobain lontongnya Kita cobain yang ini ya Yang muratnya ya Tadi basu yang apa Yang pakai telur Telur punya telur puyuh Pecah banget Jadi disamping komposisi Dagingnya itu yang pas banget Dagingnya lebih banyak daripada tepungnya Terus memang ada kerancinya Di bagian ujung Biasanya mencoba nih Kalau ada kresnya di ujung Terus rasa dagingnya lebih dominan Istimewa Dan ini salah satunya Biasa urat tuh Kalau kita makan ngelawan gitu Ini asik banget Pecah men Pak Barut memang bukan kaleng-kalengnya Pakaian boleh parlente Tapi basu juga luar biasa Mumtas Pak Barut ini gimana makan aja Terima kasih Terima kasih.